Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube channel Yuni Yuni Nah di video kali ini Aku mau membuat bisang goreng coklat keju Ini rasanya enak banget Apalagi kalau kita makan Pasti ya masih angkat-angkat gitu ya Nah bagi kalian yang ingin tahu Gimana cara aku bikinnya Tonton ya, videonya sampai selesai Tapi seperti biasanya Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu ya Terima kasih Nah untuk bahannya Tentu saja disini ada bisang Aku menggunakan pisang candi ya Dan ini sekarang kita akan kupas dulu kulitnya Nah ini kelihatan kulit luarnya itu Sudah matang banget Atau sudah ada bintik-bintik hitam gitu ya Tapi di dalamnya dia masih bagus sekali Nah ini sudah selesai kita kupas Kira-kira aku menggunakan 5-6 buah gitu ya Nah sekarang aku mau potong-potong ya Disini aku mau potongnya memanjang Seperti ini Nah kayak gini Satu buah ini aku jadikan 3-4 potong gitu ya teman-teman Untuk cara memotongnya sendiri Terserah kalian ya Nggak harus nyiru aku seperti ini Pokoknya kita di double itu harus hati-hati ya teman-teman Karena pegang pisau Pisau itu berbahaya ya Atau bisa juga caranya seperti ini Nah pokoknya untuk tebal tipisnya ini Disesuaikan selera kalian lah ya teman-teman Nah kalau sudah semuanya Hasilnya seperti ini Selanjutnya disini Aku siapkan mangkuk besar gitu Lalu aku tambahkan 7 sendok makan Tepung beras Lalu aku juga tambahkan 7 sendok makan tepung terigu Selanjutnya aku tambahkan 3 sendok makan gula pasir Atau gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera ya Lalu 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh vanili bubuk Lalu kita aduk-aduk seperti ini Sambil kita masukkan airnya sedikit demi sedikit ya Untuk airnya sendiri bisa disesuaikan ya teman-teman Tidak harus ditakar berapa gitu Karena tingkat kekentalannya sendiri terserah kalian Kalau misalkan kalian mau Pisangnya itu banyak menempel tepung itu Adonannya dibikin kental saja ya Tapi kalau kalian mungkin Kepingin Tepungnya yang menyelimuti si pisang itu Tidak terlalu tebal Ini bisa dibikin agak encer Setelah itu aku tambahkan 1 butir telur Aku kocok-kocok aja Lepas seperti ini Lalu kita masukkan ke dalam mangkuk ya Kalau sudah kita aduk-aduk kembali Kita aduk sampai tercampur rata Dan selanjutnya disini aku masukkan pisangnya Kita masukkan secukupnya dulu ya teman-teman Usahakan seluruh bagian pisangnya itu Tercelupkan di dalam tepung seperti ini Dan kalau sudah disini aku panaskan wajan Aku kasih minyak secukupnya ya Dan setelah minyaknya panas Kita akan masukkan pisangnya Dan ini akan kita goreng sampai dia matang Atau sampai dia berwarna kuning kecoklatan gitu Dan setelah minyaknya Nah kalau sudah dia berwarna kuning sebelahnya seperti ini Kita boleh balikkan ya Kita goreng lagi yang bagian sebelahnya Nah seperti ini ya Dan ini akan kita goreng sampai dia matang Atau sampai dia berwarna kuning kecoklatan ya Nah ini dia sudah matang Sekarang boleh kita tiriskan Selanjutnya ini akan kita goreng sampai semuanya selesai ya Nah ini dia juga sudah matang Sekarang kita angkat dulu Dan ini dia pisang goreng kita Sudah matang ya Dia sudah jadi Hasilnya dia cantik banget Banyak sekali Dan disini aku sudah ada yang potong kecil-kecil gitu Dan aku mau tambahin sama keju parut seperti ini Selanjutnya aku mau tambahkan dengan mesi coklat seperti ini ya Dan yang terakhir kita akan tambahkan dengan saus coklat seperti ini Atau ini bisa diganti dengan susu kental manis gitu ya teman-teman Tadaaa Dan ini dia pisang goreng coklat keju kita Sudah jadi dan sudah siap untuk kita nikmati Sekarang kita mau cobain dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Enak banget teman-teman Berasa keju sama coklatnya itu matching banget Ini bisa jadi cemilan keluarga tercinta Apalagi kalau pas cuaca itu lagi hujan-hujan Dingin-dingin gitu Pokoknya ini mantel ya Oke selamat mencoba ya untuk kalian semuanya Semoga berhasil Dan semoga resep ini bermanfaat Jangan lupa kalau kalian suka video ini Di like, di komen juga, subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan video aku berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax